Pemirsa beberapa harga kebutuhan pokok mulai naik di pasar tradisional kendari. Bahkan sejumlah pemasok barang tersebut sampai membuka jalur pengiriman hingga ke beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Sayangnya hal itu tak sebanding dengan ketersediaan barang sehingga kenaikan harga tak terelakkan lagi. Saat ini salah satu sembako yang harganya mulai naik adalah bawang merah yang dipatok Rp40.000 per kilo dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp45.000 per kilo. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Departat Tribunyus Ultra, Naufal Fajrin. Oke baik Sarah dan Tribuners, dimanapun Anda berada perlu kami sampaikan bahwa untuk sejumlah harga barang atau bahan dapur yang ada di pasar tradisional kota kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengalami penurunan maupun juga kenaikan harga. Ya memang dua fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor juga yang kita dapat ketahui untuk kenaikan harga disebabkan banyaknya permintaan pasar, sementara untuk ketersediaan stok yang ada di pemasok kota kendari maupun Sulawesi Tenggara sedang berada di status minim. Terlebih beberapa waktu lalu juga beberapa pemasok bahkan sampai membuka jalur hingga ke Pulau Kalimantan khususnya di Samarinda dan juga Balikpapan serta beberapa wilayah sekitarnya. Nah sementara untuk penurunan harga sendiri itu disebabkan untuk beberapa bahan dapur saat ini diketahui memang sedang mengalami panen raya. Oke baik Tribuners, untuk beberapa bahan dapur yang diketahui sedang mengalami penurunan harga saat ini kita lihat ada bawang merah. Nah bawang merah saat ini dipatok harga Rp40.000 per kilonya dari harga sebelumnya yang kita tahu berada di kisaran harga Rp45.000 per kilo. Hal itu juga disusul dengan cabai kecil yang diketahui mengalami penurunan harga yang signifikan. Di hari-hari sebelumnya cabai kecil menyentuh kisaran harga Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilo dan kini berada di kisaran Rp20.000 per kilo saja. Nah sementara untuk beberapa bahan dapur yang lainnya justru mengalami kenaikan harga. Kita lihat cabai besar yang semula berada di kisaran harga Rp30.000 per kilo kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Ya memang kenaikan ini hampir menyentuh dua kali lipat dari harga sebelumnya. Hal senada juga terjadi pada bahan dapur berupa tomat. Ya walaupun kenaikan harga tomat ini tak setinggi cabai besar. Harga tomat yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp10.000 per kilo kini ditaksir menjadi Rp15.000 per kilonya. Ya itulah beberapa update harga terbaru dari sejumlah bahan dapur yang ada di pasar tradisional kota kendari pada awal Juni tahun 2023. Oke mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Sarah. Subscribe dan share ya!